Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nonaktif Firly Bahuri disebut bakal menghadiri sidang putusan dugaan pelanggaran etik terhadap dirinya pada hari ini Rabu 27 Desember 2023. Kepastian ini disampaikan kuasa hukum Firly Ian Iskandar. Ia menyebut Firly bakal menghadiri sidang putusan yang digelar Dewan Pengawas KPK usai memenuhi pemeriksaan tambahan di Bareskri Polri. Seperti diketahui Dewas KPK akan membacakan putusan sidang dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri hari ini pada Rabu 27 Desember. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyebut sidang putusan akan dibacakan siang nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sementara agenda Firly Bahuri di Bareskrim Polri berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Firly diperiksa kembali sebagai tersangka atas kasus pemerasan pada ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Ia merupakan panggilan kedua setelah Firly absen dari pemeriksaan yang sejatinya dilakukan pada kamis pekan lalu. Panggilan kedua dilayangkan karena alasan yang disampaikan Firly dianggap tidak patut atau tidak wajib. Pemanggilan tersebut. Selamat pagi teman-teman diferentes dan medias sekalian. Pagi ini sesuai dengan panggilan pihak Republik Bologa, saya terpanggupi memenuhi panggilan tersebut. Ada seberang bukti tambahan yang diminta oleh Bologa Dan kami siap untuk memberikan keterangan tersebut Apakah menjadi Bologa Enggak ada yang lain Katanya ada yang membawa bukti-bukti tambahan yang baru gitu Pak Enggak ada sih bukti tambahan Enggak ada Mungkin beberapa harifikasi aja Itu keterangan dari Bologa kan Itu karena Nanti kita gratifikasi Nanti kita gratifikasi Hari ini Badan satu dari saat Tapi apa tuh gratifikasi ini? Iya Pak Ada Apa? Maka Pergiakan 2 bulan Selesai Selamat menikmati Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini Saksikan berita hot news lain yang hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Di mana Pontian Ganteng Insya Terima kasih